Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue, May Andri Kurniawan di channel Studio Jalanan TV. Jadi di video kali ini gue mau nge-review kamera DSLR dari Canon, yakni kamera Canon EOS 700D, atau biasa disebut dengan Canon EOS Kiss X7i di Jepang, atau Canon EOS Rebel T5i di Amerika. Canon EOS 700D ini sendiri pertama kali diresmikan, yaitu pada tanggal 23 Maret 2013 yang lalu. Jadi hingga saat ini kamera ini udah berusia sekitar 6 tahunan, dan akan berusia digital di tahun depan, teman-teman. Kamera Canon EOS 700D ini, itu merupakan generasi penerus dari kamera sebelumnya, yakni 650D. Yang menurut gue, kamera Canon EOS 600D ini memiliki fitur yang hampir sama. Namun, salah satu kelebihan dari kamera Canon EOS 700D ini, yaitu lensa bawaannya. Jadi lensa bawaan dari kamera Canon EOS 700D ini, adalah lensa kit 18-55mm STM. Jadi lensa kit STM ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan yang non-STM, teman-teman. Menurut gue, lensa bawaan ini merupakan perbedaan yang sangat mencolok dari generasi sebelumnya. Di build quality dan desainnya, kamera Canon 700D ini hampir sama aja ya. Jadi sama aja kayak 650D, ya 700D ini juga terbuah dari plastik. Yang identik kamera EOS DSLR, yang terlihat banget. Namun, walaupun terbuah dari plastik, kamera ini terlihat cukup solid. Ya, walaupun nggak sesolid kayak 60D atau 70D, teman-teman. Dari segi performa, menurut gue, kamera Canon EOS 700D ini merupakan kamera yang responsif. Pada saat buat pengambilan gambar kamera ini, tidak mengalami kendala sama sekali. Untuk autofocus dari kamera ini juga lumayan cepat, guys. Jadi, ditunjuk dengan lensa STM-nya, itu autofocus 700D itu lebih cepat kembalian generasi sebelumnya. Jadi, buat teman-teman yang baru aja atau pertama kali memakai lensa STM, mungkin kalian akan terkecu, teman-teman. Jadi, lensa STM itu memiliki kualitas atau kecepatan autofocus yang lebih baik dan nggak ada suaranya sama sekali. Dan yang paling penting, lensa jenis STM itu memiliki ketahanan yang cukup bagus. Jadi, kalau teman-teman memiliki lensa biasa, itu mungkin ada kendala dikerusakan autofocus yang nggak jalan. Namun, kalau lensa STM itu benar-benar pengalaman gue, udah gunain buat tamu-tamu, itu nggak ada kendala autofocus sama sekali. Resolusi sensor kamera, kamera ini memiliki resolusi sebesar 18MP CMOS APS-C dan prosesor 14-bit di chip 5. Ya, buat tahun 2020, menurut gue, resolusi 18MP masih layak buat kalian pakai tahun 2020 nanti. Untuk mode video, bisa dikatakan kamera Canon S700D ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, jadi kamera Canon S700D ini udah support autofocus pada mode video. Selain itu juga, kamera ini memiliki resolusi video hingga Full HD di 30fps. di 30fps. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton